Namun, ketika aura kuat Feng Hao muncul di benua seratus ras, banyak orang menjadi bersemangat. Itu adalah aura penguasa mereka. Haha, seorang penguasa akhirnya muncul di ras manusia kita. Segera, beberapa senior dari ras manusia saling memandang dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Memang benar, mereka sangat terkejut bahwa Feng Hao benar-benar mampu menerobos ke alam berdaulat. Namun, itu juga merupakan pengumuman bahwa bukan tidak mungkin bagi penguasa untuk muncul di benua seratus ras. Budidaya Feng Hao saat ini telah menembus segalanya. Namun, di dunia penglai, setelah aura Feng Hao muncul, dua aura lain yang lebih kuat segera ditransmisikan, seolah-olah mereka adalah penguasa dunia ini. Antara lembah dao yang mendalam dan puncak Ling Xiao, semua orang berlutut ke arah langit. Itu karena, pada saat ini, ada sosok yang berdiri di langit, memancarkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu adalah penguasa mereka. Apakah ini alam di atas alam berdaulat? Pada saat ini, Tong Tian juga perlahan membuka matanya, memperlihatkan ekspresi ekstasi. Baginya, untuk berpikir bahwa dia akan mampu menyentuh alam di atas yang maha tinggi di masa hidupnya. Tidak ada yang tahu kapan hal itu dimulai, tapi yang ada hanya penguasa di dunia penglai. Memang ada alam di atas alam berdaulat, tapi itu hanya legenda. Tak terhitung banyaknya orang yang ingin melampaui Sovereign Realm, namun tak seorang pun mampu mencapainya. Tapi sekarang, penguasa dari dua kekuatan penguasa tiba-tiba membuat terobosan. Baik Sky Ridge maupun Primordial Chaos tahu bahwa bukan karena kemampuan mereka sendiri mereka mampu membuat terobosan. Itu karena Feng Hao. Meskipun mereka tidak tahu persis apa yang dialami Feng Hao, fakta bahwa dia mampu menerobos ke tahap berdaulat dan mencapai alam yang lebih besar pasti ada hubungannya dengan dia. Anak itu sebenarnya telah menembus level yang maha tinggi juga. Apa yang sedang terjadi saat ini, Hong Gu menggelengkan kepalanya. Dia tidak dapat memahami apa yang dialami Feng Hao hingga menyebabkan perubahan seperti itu di dunia. Kalian berdua, pergilah ke alam void. Aku akan menunggumu. Namun, suara halus tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Itu adalah pelindung ras manusia, Pak Tua Suanyuan. Hong Gu dan Tong Tian sama-sama terkejut. Tanpa ragu-ragu, mereka merobek kekosongan dan melangkah ke alam void. Di bawah banyak tatapan takjub, kedua penguasa itu melayang di udara dan memasuki dunia ketiadaan. Saat keduanya memasuki alam ketiadaan, mereka dengan mudah merasakan lokasi Feng Hao. Hanya dalam beberapa saat, mereka telah tiba. Pada saat ini, Grand Miss Sovereign dan yang lainnya telah berkumpul dengan Pak Tua Suanyuan. Di kejauhan, kekuatan petir perlahan melemah. Ini adalah kemarahan surga Feng Hao. Pada saat ini, kemarahan surga telah sepenuhnya dimusnahkan. Bagi Feng Hao, dia hanya perlu beberapa saat untuk melarikan diri. Cek-cek, potensi anak kecil ini benar-benar tidak terbatas. Tong Tian memuji saat melihat sosok Feng Hao. Apa sebenarnya yang dia alami? Bagaimana kami berdua berhasil menembus tahap supremasi? Dibandingkan dengan Tong Tian, Great Ancient jauh lebih tenang dan bertanya dengan cemberut. Dia membangkitkan kekuatan aslinya. Orang Tua Suanyuan mengungkapkan senyuman misterius dan berkata, Setelah ini, saya khawatir saya bisa mempercayakan pelindung klan kepadanya dengan ketenangan pikiran. Apa, Pak Tua? Kamu bercanda, kan? Tong Tian tercengang. Meskipun dia sudah menebaknya, lain halnya jika itu keluar dari mulut Pak Tua Suanyuan. Pak Tua Suanyuan, kamu harus berhati-hati sekarang. Saran Honggu. Bagaimanapun juga, keberadaan klan pelindung terlalu penting. Dibandingkan dengan dunia penglai, bahkan dua kekuatan penguasa tidak berani mengklaim bahwa mereka bisa menekan klan pelindung. Klan pelindung telah ada lebih lama dari dua kekuatan penguasa. Sedemikian rupa sehingga tidak ada yang tahu kapan klan pelindung muncul dan seberapa kuat klan pelindung itu. Namun, jika kekuatan seperti itu ditempatkan di tangan Feng Hao, itu memang akan cukup mengejutkan. Inilah yang pantas dia dapatkan, kata Penatua Suanyuan dengan tenang. Para pelindung telah menunggunya selama ini. Namun, kata-kata Pak Tua Suanyuan ambigu dan mereka tidak dapat memahaminya sama sekali. Pak Tua Suanyuan melambaikan tangannya dan berkata, Tunggu sebentar. Biarkan Feng Hao keluar dan kita akan tahu. Tidak butuh waktu lama untuk gelombang petir di dunia ketiadaan menjadi tenang, mengumumkan bahwa kemarahan surgawi Feng Hao akhirnya telah berlalu. Ini juga berarti bahwa mulai sekarang, Feng Hao telah menjadi penguasa. Selangkah demi selangkah, Feng Hao keluar dengan ekspresi tenang. Dia melirik sekilas ke sekeliling dan menemukan bahwa Jenderal Ilahi Hao Tian telah mati di tangan Dao Surgawi. Dia merasa itu sangat disayangkan. Jika dia datang lebih awal, mungkin Jenderal Ilahi Hao Tian tidak akan mati. Namun, itu semua sudah ditakdirkan. Dia segera menyadari bahwa Master Primordial Chaos dan yang lainnya juga telah keluar. Setiap langkah menempuh jarak 10 mil dan mereka muncul di depan semua orang beberapa saat kemudian. Salam, Senior. Feng Hao menyapa dengan hormat. Namun, Master Primordial Chaos tersenyum dan berkata, tidak perlu menjadi senior. Kamu sudah berada di level yang sama dengan kami. Itu benar. Omong-omong, Feng Hao, apa yang kamu alami? Mengapa kamu mengalami perubahan seperti itu? Soverein Skyrich dan Master Primordial Chaos saling bertukar pandang dan bertanya. Lagi pula, mereka sangat penasaran bagaimana mereka berdua berhasil menerobos. Selain itu, mereka juga ingin mengetahui keadaan mereka saat ini dan apakah ini bukanlah akhir. Segera, Feng Hao menceritakan semua yang dialami secara rincin, termasuk keberadaan Dao Surgawi dan hal-hal di era Divine Pangu. Dia menceritakan semua yang terjadi padanya. Dia sebenarnya adalah seorang imortal sejati. Sepertinya yang muncul terakhir kali adalah yang disebut nihiliti imortal. Mata Tuan Primordial Chaos berbinar. Mereka telah menebak dari mana datangnya aura agung yang muncul sebelumnya. Sekarang, mereka akhirnya tahu bahwa itu ada hubungannya dengan Feng Hao. Kalian telah melihat nihiliti imortal sebelumnya. Feng Hao juga terkejut. Nihiliti imortal pasti telah menghabiskan kekuatan sucinya pada akhirnya. Apa terjadi sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak mengetahuinya? 2902 Feng Hao menghela nafas panjang setelah mengetahui tentang tindakan terakhir nihiliti imortal. Nihiliti imortal memang orang yang luar biasa. Bahkan di saat-saat terakhirnya, dia tidak lupa melakukan banyak hal untuk mereka. Tiga kawasan terlarang besar disegel sekali lagi. Bahkan tempat di mana yang abadi tinggal disegel selama seribu tahun. Dia bahkan menyelesaikan krisis umat manusia. Dia adalah orang yang luar biasa. Sebagai seorang imortal di bawah Komando Divine Pangu, dia hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ini adalah hasil akhirnya. Feng Hao juga menghela nafas panjang. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya. Nihiliti imortal telah berkorban terlalu banyak kali ini. Tuan Hong Meng dan yang lainnya saling memandang dan mengangguk. Memang benar, tindakan nihiliti imortal layak untuk mereka hormati. Mereka tidak mengira dia akan bertindak sejauh ini demi rakyat jelata. Berdasarkan situasi saat ini, yang abadi tidak akan muncul setidaknya selama seribu tahun. Tiga kawasan terlarang besar juga telah disegel sekali lagi. Dengan kata lain, kita masih punya waktu seribu tahun. Feng Hao juga menarik nafas dalam-dalam. Seribu tahun bukanlah waktu yang lama, namun juga tidak singkat. Bagi mereka, seribu tahun berlalu dalam sekejap mata. Iya, tapi kita akan menghadapi dewa yang lebih kuat lagi setelah seribu tahun. Pak Tua Suanyuan berkata dengan lemah, setelah disegel selama seribu tahun, para ahli di alam abadi pasti akan menjadi lebih menakutkan. Feng Hao menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang belenggu garis keturunan di tubuh semua orang telah rusak karena aku, aku khawatir para ahli di alam abadi juga akan sama. Dalam hal ini, para ahli yang akan kita hadapi akan seimbang lebih kuat dari Supremis. Omong-omong, kita berdua juga telah membuat terobosan. Tapi bagaimana alam terbagi? Apakah ada alam yang lebih tinggi di atas alam kita? Tong Tian dan Hong Gu bertanya sambil saling memandang. Bagaimanapun, mereka adalah dua orang pertama di dunia penglai yang membuat terobosan. Namun, mereka tidak tahu di alam mana mereka berada. Seiring berjalannya waktu, tidak ada catatan zaman kuno yang menggambarkan hal-hal ini. Sudah terlalu lama, sejak Dewi Nuwa melangkah ke dalam kekacauan primal dan perang para dewa pecah, belum ada seorang ahli yang melampaui yang tertinggi di dunia ini. Tingkat kultivasi Anda saat ini seharusnya berada di ranah Jenderal Ilahi. Feng Hao merenung sejenak dan berkata, di atas yang maha tinggi adalah Jenderal Ilahi, dan di atas Jenderal Ilahi adalah alam roh surgawi. Kekosongan abadi yang Anda lihat sebelumnya adalah alam roh surgawi. Jenderal Ilahi. Skyrich dan Hong Gu saling bertukar pandang dan mata mereka dipenuhi keheranan. Jenderal Ilahi. Setelah mereka menyelesaikan terobosan mereka, mereka tahu bahwa budidaya mereka telah jauh melampaui alam berdaulat. Namun, masih ada alam roh abadi di atas alam umum ilahi. Alam roh abadi adalah batas hampir semua orang, karena alam terakhir adalah tingkat dewa pangu. Namun, karena semua makhluk hidup diciptakan oleh permaisuri ilahi nuwa, mustahil untuk mencapai tingkat dewa pangu. Feng Hao juga menjelaskan pada saat ini, di benua seratus ras, termasuk dunia penglai, tidak peduli betapa menakjubkannya atau seberapa kerasnya seseorang berkultivasi, alam roh abadi adalah batasnya. Seiring dengan penjelasan Feng Hao, semua orang menganggupkan kepala. Jadi ada perbedaan di atas alam yang maha tinggi. Namun, ras manusia adalah pengecualian. Feng Hao berhenti sejenak dan melanjutkan, karena ras manusia diciptakan oleh permaisuri ilahi nuwa setelah menghabiskan sisa kekuatan sucinya. Ras manusia memiliki potensi yang tak ada habisnya dan bahkan dapat mencapai tingkat dewa pangu. Kata-kata Feng Hao mengejutkan semua orang. Sulit dipercaya bahwa ras manusia bisa menerobos ke alam hirarki. Ini adalah upaya terakhir yang ditinggalkan oleh permaisuri ilahi nuwa. Namun, masih belum diketahui apakah ras manusia dapat membuat terobosan atau tidak. Hanya saja belenggu garis darah telah dipatahkan. Feng Hao menjelaskan, semuanya tergantung pada keberuntungan. Menurutku, Feng Hao adalah yang paling mungkin mencapai level dewa pangu. Pada saat ini, penguasa primordial juga berkata dengan suara yang dalam. Bagaimanapun, Feng Hao adalah ras manusia dan dia telah melanggar banyak konvensi selama ini, bahkan melanggar belenggu garis darah. Sulit untuk menjamin bahwa ia dapat mencapai tingkat dewa pangu. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Belum lagi alam hirarki, bahkan alam roh abadi pun akan sangat sulit. Hanya setelah mengalami hal-hal ini barulah seseorang dapat mengetahui betapa besarnya kesenjangan antar alam. Di zaman kuno, jumlah orang jenius di antara puluhan ribu ras pasti tidak kurang dari sekarang. Namun, berapa banyak dari mereka yang bisa mencapai alam roh abadi pada akhirnya? Tidak mudah bagiku sekarang. Hukum surgawi mengawasiku. Aku takut hukum surgawi akan segera membunuhku jika ada kesempatan. Feng Hao mengangkat bahunya dan berkata, apa yang tidak kamu ketahui adalah bahwa aksiomas surgawi mungkin ingin menjadi eksistensi pada tingkat divinity pangu dan menciptakan dunia miliknya. Feng Hao menjelaskan semuanya dengan detail. Dia tidak jelas tentang hal itu pada awalnya, tapi Hao Tian telah memberitahunya segalanya dengan perasaan spiritualnya. Karena itu, dia memahami bahwa dia harus menghadapi hukum surgawi apapun yang terjadi. Karena hukum surgawi tidak akan melepaskannya. Cek, cek, aku tidak pernah membayangkan akan ada begitu banyak kedalaman di dunia ini. Bahkan hukum surgawi pun ingin membunuh segalanya. Grand Miss Sovereign tertawa terbahak-bahak saat kilatan dingin berkedip di matanya. Namun, jalur kultifasi adalah menentang langit, meraih rejeki, berjuang untuk umur panjang, dan menciptakan keabadian. Benar, karena surga tidak adil, maka kita akan bergandengan tangan untuk membantai surga. Penguasa primordial tertawa terbahak-bahak karena dia memahami bahwa hukum surgawi akan menyebabkan perubahan besar di dunia ini jika sejalan dengan hukum surgawi. Feng Hao perlahan mengangkat kepalanya dan menatap langit. Dia dengan lembut berkata, Itu benar. Karena hukum surgawi tidak berfungsi, maka saya tidak perlu tinggal di sini. Menentang surga adalah niat awal kami para kultifator. Pada saat ini, penguasa Suanyuan berbicara, Oh benar, Feng Hao, jika memungkinkan, saya harap Anda dapat mengambil alih klan pelindung dan menjadi pelindung baru. Kata-kata tiba-tiba penguasa Suanyuan mengejutkan Feng Hao. Feng Hao segera berusaha mengelak dari tanggung jawab. Klan pelindung adalah kekuatan terkenal di dunia penglai. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa penguasa Suanyuan ingin menyerahkannya kepadanya. 2903 Penatua Suanyuan dengan tenang memandang Feng Hao dan berkata, Klan penjaga pada awalnya didirikan oleh keturunan Dewi Nuwa. Anda adalah manusia dan Anda telah mematahkan belenggu garis keturunan. Tentu saja, Anda adalah penerus terbaik klan penjaga. Mendengar kata-kata Pak Tua Suanyuan, Grand Miss Soverein dan yang lainnya terkejut. Jadi, asal-muasal klan penjaga sebenarnya ditinggalkan oleh keturunan Dewi Nuwa. Tidak heran mereka menyebut diri mereka klan penjaga. Terlebih lagi, klan penjaga muncul lebih awal dari dua kekuatan besar tersebut. Meskipun mereka dikenal sebagai dua kekuatan besar dunia penglai, baik Puncak Ling Xiao maupun Lembah Suan Dao tahu betul asal-usul klan penjaga. Mereka sama sekali tidak mengetahuinya. Sejak Nenek Moyang mereka, mereka tahu betul bahwa klan penjaga adalah raksasa. Terlebih lagi, itu adalah raksasa yang berada di atas mereka. Namun, klan penjaga tidak pernah ikut serta dalam perselisihan. Ia selalu ada sebagai penjaga dan bertanggung jawab atas salah satu dari tiga wilayah terlarang. Penatua Suanyuan mengabaikan ekspresi kaget yang lain dan terus menatap Feng Hao. Lagi pula, yang paling penting adalah kamu memiliki manik spiritual. Tidakkah kamu ingin tahu asal-muasal manik spiritual? Feng Hao tercengang. Manik rohani. Dia tanpa sadar berseru dan bertanya, apakah ada catatan tentang manik spiritual di klan penjaga? Penatua Suanyuan menganggup dan berkata, Ya, tetapi hanya sebagian kecil saja. Bahkan saya belum pernah melihat surat tulisan tangan itu karena hanya orang yang memiliki manik spiritual yang dapat membuka gulungan kuno itu. Segera, Feng Hao berpikir keras. Dia harus mengakui bahwa Penatua Suanyuan ingin dia menjadi penjaga baru. Kondisi ini memang sangat menggiurkan. Coba pikirkan, selama dia menganggup, dia akan memiliki kekuatan terbesar di dunia penglai. Bahkan bisa dikatakan jika dia menjadi klan penjaga, dia akan langsung memiliki modal untuk melawan dewa. Dia benar-benar memiliki kemampuan untuk melawan seluruh dewa. Setuju. Selain kamu, tidak ada orang yang lebih cocok daripada kamu untuk menjadi penjaga baru. Pada saat ini, lelaki Tua Suanyuan juga berbicara, selanjutnya, ada bola spiritual lain di dalam klan penjaga. Jika Anda setuju, maka bola spiritual ini secara alami akan menjadi milik Anda. Harus dikatakan bahwa godaan yang ditawarkan oleh lelaki Tua Suanyuan sangat menarik bagi Feng Hao. Sekarang dia bahkan telah mengambil manik jiwa sebagai godaan, Ye Qing merasa agak sulit untuk menolaknya. Feng Hao, setujui saja. Selain itu, kamu juga membutuhkan kekuatanmu sendiri untuk melawan Sian. Pada saat ini, Grand Miss Sovereign juga berbicara perlahan, setelah seribu tahun, para dewa akan kembali ke dunia. Pada saat itu, mereka akan menjadi lebih kuat. Ketika saatnya tiba, Anda sendiri, atau umat manusia, tidak akan mampu melawan dewa. Mendengar ini, Feng Hao berpikir keras. Apa yang dikatakan Grand Miss Sovereign memang benar. Sekarang, dia tidak hanya harus menghadapi para dewa, tapi juga jalan surgawi yang telah mengawasinya dengan penuh rasa iri. Dengan kekuatannya sendiri, atau dengan kekuatan umat manusia, dia tidak akan mampu melawan mereka. Terutama setelah Feng Hao membuka garis keturunannya, pasti akan ada lebih banyak ahli yang muncul dari ras manusia. Bahkan mungkin ada supremes lainnya. Namun, seribu tahun tidaklah cukup bagi ras manusia. Selama Feng Hao menjadi penjaga klan penjaga, maka ras manusia juga bisa menjadi anggota klan penjaga. Pada saat itu, tidak perlu khawatir dengan adanya masalah-masalah tersebut. Pada saat ini, lelaki Tuasuan Yuan juga melihat ke arah Feng Hao dan berkata, Lagi pula, bukankah menurutmu dengan perlindungan penuh dari klan penjaga, ras manusiamu akan lebih aman? Kalimat ini bisa dianggap sebagai inti hati Feng Hao. Bagi Feng Hao, yang terpenting adalah ras manusia. Karena dia adalah pemimpin dari ras manusia. Dia memikul masa depan ras manusia. Oke, aku berjanji padamu. Segera, Feng Hao menganggup dan langsung menyetujui. Bagaimanapun juga, ras manusia terlalu penting baginya. Jika dia mendapat perlindungan dari klan penjaga, itu akan lebih aman. Di masa depan, ras manusia juga akan mampu menghasilkan lebih banyak ahli melalui pengembangan ribuan tahun. Jangan meremehkan ras manusia. Itu adalah perlombaan yang diberikan oleh Permaisuri Ilahi Nuwa. Bahkan Feng Hao sendiri tidak yakin bagaimana ras manusia akan berkembang setelah membuka belenggu garis keturunannya. Itu bagus. Di masa depan, kamu akan menjadi penjaga klan penjaga yang baru. Pada saat ini, lelaki Tua Suanyuan tersenyum ketika dia melihat Feng Hao setuju. Setelah perjalanan ini, kamu akan kembali ke klan penjaga bersamaku. Setelah menyelesaikan beberapa masalah, kamu dapat memindahkan klan penjaga ke benua seratus klan. Mendengar kata-kata Penatua Suanyuan, yang lain juga terkejut. Tampaknya Penatua Suanyuan tidak hanya ingin melindungi klan manusia, tetapi juga ingin mengintegrasikan klan penjaga ke dalam klan manusia sepenuhnya. Mungkin sejak saat itu, klan penjaga akan menjadi ras manusia, dan ras manusia akan menjadi klan penjaga. Secara alami, Feng Hao memahami bahwa pertimbangan orang Tua Suanyuan lebih untuk dirinya dan ras manusia. Dia segera mengangguk. Bagaimanapun, dia sekarang adalah makhluk tertinggi, dan dia memiliki kualifikasi untuk menjadi penjaga. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah menemukan makhluk iblis itu? Pada saat ini, Feng Hao tiba-tiba memikirkan masalah ini. Saat ini, ancaman dari dewa untuk sementara diabaikan, namun ancaman dari makhluk iblis masih ada. Tidak peduli apa, selama makhluk iblis itu tidak dimusnahkan, semua orang tidak akan bisa tenang. Makhluk iblis itu sangat menakutkan, terutama setelah mengetahui tentang era kuno. Makhluk iblis itu bahkan bisa menginfeksi para ahli alam roh abadi, apalagi para guru ilahi dan makhluk tertinggi seperti mereka. Master of Primordial Chaos dan yang lainnya saling memandang dan menggelengkan kepala. Tidak, masih belum ada cara untuk menemukannya. Sepertinya dia telah menghilang sepenuhnya. Mendengar ini, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jika mereka tidak dapat menemukan Sovereign Black Flames Kilin, tidak, itu harus disebut makhluk iblis, karena Sovereign Black Flames Kilin sudah lama mati. Bagi mereka, ini adalah ancaman yang sangat besar. Namun, tidak perlu khawatir. Sekarang segel tanah terlarang telah diperkuat oleh Void Immortal, bahkan makhluk iblis pun mungkin tidak dapat menerobos. Master of Primordial Chaos tersenyum tipis. Pokoknya, kita punya cukup waktu. Kita bisa meluangkan waktu untuk menemukan makhluk iblis itu. Iya, sebelumnya, karena era kuno dewa, kita hampir tidak bisa membebaskan diri. Sekarang kita bisa mengabaikan ancaman dewa, secara alami kita bisa mengumpulkan semua orang untuk menemukan makhluk iblis itu. Tong Tian dan Primordial Chaos bertukar pandang dan berkata, 2904. Keberhasilan Feng Hao dipromosikan dan menjadi penjaga baru membuat lelaki Tua Suanyuan merasa jauh lebih nyaman. Tentu saja, itu adalah hal yang baik baginya. Kalau begitu, kamu akan kembali ke klan pelindung bersamaku. Orang Tua Suanyuan bertanya. Feng Hao merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya, itu tidak pantas saat ini. Aku masih harus kembali ke benua seratus klan. Bagaimanapun, ras manusia masih membutuhkanku. Mendengar kata-kata Feng Hao, lelaki Tua Suanyuan menganggupkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Kemudian, dia berkata, kalau begitu, setelah kamu selesai dengan ras manusia, kembalilah untuk melindungi ras tersebut. Terima kasih, senior. Feng Hao tersenyum sebelum dia menoleh ke Sky Ridge dan penguasa kuno agung dan berkata, kalau begitu, kita akan mengucapkan selamat tinggal untuk sementara waktu. Penguasa Honggu menganggup, namun penguasa Tong Tian mengingatkan, Hei, bocah nakal, kamu telah membawa pergi Wushuang. Kapan kamu akan mengadakan pernikahan? Feng Hao tersipu malu. Tak lama setelah itu, dia mengusap bagian belakang kepalanya dan berkata, saya akan segera kembali ke dunia penglai untuk membawa Huangfu Wushuang kembali. Kita bisa mendiskusikannya nanti. Haha, tentu saja, karena kamu adalah pelindung baru dari klan pelindung, pernikahan tidak bisa dilakukan dengan santai. Itu pasti sebuah perayaan. Penguasa Tong Tian terkekeh. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Dia juga memiliki pemikiran yang sama di dalam hatinya. Dia berhutang pada Huangfu Wushuang, dan dia harus menggunakan pernikahan besar untuk menebusnya. Feng Hao dan yang lainnya meninggalkan alam void. Feng Hao bisa dengan mudah menerobos penghalang spasial dengan kekuatannya sendiri, jadi itu tidak sulit baginya sama sekali. Setelah meninggalkan alam void, Feng Hao meninggalkan dunia penglai bersama penguasa primordial dan yang lainnya dan kembali ke benua seratus klan. Ketika Feng Hao melangkah ke benua seratus klan, dia terkejut. Apa yang salah? Grand Miss Exalt bertanya dengan santai. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Ia tersenyum dan berkata, Bukan apa-apa. Tampaknya kini semakin banyak ahli yang muncul di benua seratus ras setelah aku melepaskan belengguku. Seseorang mungkin telah menggunakan kesempatan ini untuk menerobos. Haha, ini adalah hal yang sangat baik bagi dunia penglai dan benua seratus ras. Aku ingin tahu apakah ada orang tua lain selain Tong Tian dan Hong Gu yang telah mengambil kesempatan ini untuk menerobos. Penguasa surgawi yang baik dan jahat dengan tenang tersenyum. Jangan lupa bahwa selain dua kekuatan tertinggi, masih banyak penguasa di dunia penglai. Mereka juga sudah ada selama puluhan ribu tahun, jadi ini juga merupakan peluang bagi mereka. Itu benar. Pada saat ini, Feng Hao teringat akan guru Namong Wuji. Dia dikenal sebagai yang mulia pendekar pedang dan juga merupakan eksistensi tingkat tertinggi. Namun, keberadaan mengerikan seperti ini tidak jarang terjadi di dunia penglai. Bahkan bisa dikatakan sebagian dari mereka menyembunyikan diri di dunia sekuler dan tidak mempedulikan urusan dunia. Namun, porsi kekuasaan ini tidak bisa dianggap remeh. Jika memungkinkan, saya ingin melihat apakah saya bisa mengumpulkan kelompok monster tua ini. Lagipula, akan sangat disayangkan jika saya tidak bisa menggunakan kekuatan sekuat itu. Feng Hao berkata dengan menyesal. Penguasa baik dan jahat surgawi bertukar pandang dengan yang mulia grand miss dan tersenyum. Sulit untuk mengatakannya. Monster tua manakah yang tidak eksentrik? Saya khawatir akan lebih sulit daripada naik ke surga untuk meyakinkan mereka. Bahkan jika itu mustahil, kita masih harus mencobanya. Selain itu, seharusnya tidak sulit bagiku untuk mengumpulkan mereka dengan identitasku sebagai klan pelindung. Feng Hao merenung sejenak. Karena status khusus klan pelindung, mereka tidak seperti dua kekuatan tertinggi. Sebaliknya, mereka tetap bersikap netral dan hanya akan mengambil tindakan jika terdapat ancaman yang dapat merugikan dunia. Kamu bisa mencobanya. Grand Miss Exalt merenung sejenak sebelum dia bertanya, Apa rencanamu dengan klan pelindung? Apakah kamu akan mengintegrasikan mereka ke dalam ras manusia? Feng Hao menganggupkan kepalanya. Jika itu orang lain, selama mereka berdiri di posisi yang sama dengannya, mereka pasti akan membuat pilihan yang sama. Orang tua Suanyuan sudah lama menyadari bahwa ini adalah satu-satunya cara agar Feng Hao setuju. Integrasikan klan pelindung ke dalam ras manusia. Sejak saat itu, ras manusia akan menjadi klan pelindung, dan klan pelindung akan menjadi ras manusia. Tidak akan ada perbedaan apapun di antara mereka. Selain itu, mayoritas klan pelindung adalah ahli, jadi akan menjadi hal yang baik bagi ras manusia jika ada kekuatan baru yang bergabung dengan mereka. Iya, kedengarannya mudah, tapi kenyataannya tidak semudah itu. Jika klan pelindung membuat keputusan seperti itu, aku khawatir akan ada beberapa yang akan menentangnya. Penguasa surgawi yang baik dan jahat mengingatkan. Tidak masalah, karena aku adalah pelindung baru, dan patua Suanyuan mendukungku, apa gunanya mereka yang menentangnya? Feng Hao menggelengkan kepalanya dengan lembut. Semua orang menganggupkan kepala. Feng Hao benar, bahkan patua Suanyuan tidak memiliki satu pun klan pelindung. Bahkan jika klan pelindung lainnya menentangnya, apa yang bisa mereka lakukan? Ketika Feng Hao kembali ke ras manusia, dia secara alami menerima sambutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kali ini, Feng Hao telah berhasil maju ke tahap supremasi, yang tidak diragukan lagi merupakan legenda lain bagi ras manusia. Dapat dikatakan bahwa semua yang telah dilakukan Feng Hao telah menjadikannya legenda bagi ras manusia. Meskipun penguasa ketiadaan dan yang lainnya memiliki masa lalu yang gemilang di masa lalu, dibandingkan dengan pencapaian Feng Hao saat ini, mereka sedikit dibayangi. Ras manusia, yang telah menurun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kembali meraih kejayaan di tangan Feng Hao. Selain itu, dia adalah orang pertama yang menerobos ke alam kaisar, mematahkan belenggu dao surgawi yang telah ada selama jutaan tahun, dan orang pertama yang menjadi supremasi di benua seratus ras. Semua ini adalah legenda demi legenda. Pada saat ini, semua pembudidaya ras manusia hampir secara membabi buta fanatik terhadap Feng Hao. Feng Hao telah melakukan terlalu banyak hal yang tampaknya mustahil. Namun, hanya Feng Hao yang bisa melakukan semua ini. Semua orang di ras manusia bangga akan hal ini. Setelah Feng Hao kembali ke ras manusia, dia secara alami mengobrol dengan Huang Yuntian dan yang lainnya dan memberi tahu mereka beberapa hal. Tentu saja, dia tidak memberi tahu mereka prosesnya, tapi dia langsung memberi tahu mereka tentang pentingnya garis keturunan ras manusia. Dalam waktu dekat, klan pelindung akan berintegrasi dengan ras manusia. Berita ini tidak diragukan lagi sangat bermanfaat bagi umat manusia. 2905 Saat ini, banyak orang berkumpul di ruang konferensi ras manusia. Feng Hao mendengarkan Huang Yuntian dan yang lainnya berbicara tentang situasi ras manusia dan menganggup dari waktu ke waktu. Harus dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di benua seratus ras yang berani menyinggung ras manusia saat ini. Itu semua karena keberadaan Feng Hao. Karena itu masalahnya, aku harus menyusahkan semua orang untuk memikirkan masalah penggabungan dengan klan pelindung. Saat ini, Feng Hao juga tersenyum. Dia bukan ahli dalam hal seperti itu, tapi dia bisa menyerahkannya kepada orang lain. Kamu bocah? Kamu ingin menjadi bos lepas tangan lagi? Kata Huang Yuntian dengan wajah pahit. Haha, tidak, karena ada hal yang lebih penting yang harus kulakukan. Feng Hao berkata sambil tersenyum. Tatapannya menyapu seluruh tubuh gadis-gadis itu ketika kelembutan yang jarang terlihat muncul di wajahnya. Ayah, apakah kamu akan pergi ke suatu tempat lagi? King Meng kecil memiringkan kepalanya dan bertanya. Para wanita juga bingung. Secara logika, ancaman dewa dapat diabaikan untuk sementara waktu saat ini. Kemudian, Feng Hao juga bisa tinggal di ras manusia dengan tenang untuk jangka waktu tertentu. Aku berhutang pernikahan pada kalian semua, dan inilah waktunya untuk mengadakannya sekarang. Feng Hao mengusap kepala Little King Meng dan memandangi para wanita itu. Aku sangat beruntung bisa bertemu dengan kalian semua selama ini. Aku ingin semua orang di dunia tahu bahwa kalian semua adalah wanitaku, Feng Hao. Kata-kata Feng Hao langsung menimbulkan keributan di antara kerumunan. Namun, Huang Yuntian dan Liu Chanyan saling memandang dan mengangguk. Huang Yuntian berkata, Feng Hao benar. Bagaimanapun juga, kamu adalah pemimpin ras manusia. Pernikahan ini pasti megah. Itu benar. Haha, ini adalah acara besar lainnya untuk ras manusia. Semua orang turun satu demi satu. Di sisi lain, semua gadis memasang ekspresi malu di wajah mereka. Bahkan King Wu tersipu, yang merupakan pemandangan langka. Tak perlu dikatakan lagi, Sian R bahkan lebih dari itu. Tapi sebelum itu, aku masih harus membawa Wan Xin kembali. Feng Hao tersenyum. Di antara sekian banyak kecantikannya, dia masih merindukan satu orang, dan itu adalah Wan Xin. Gadis-gadis itu mengangguk. Saat itu, Wan Xin mengikuti Liu Chanyan ke peninggalan untuk dibudidayakan. Namun, hal itu sudah lama sekali terjadi. Secara logika, Wan Xin seharusnya sudah kembali. Pada saat ini, Liu Chanyan juga mengangguk dan berkata, saya memang membawa Wan Xin ke reruntuhan untuk ditanami hari itu. Awalnya, saya pergi ke sana seratus tahun yang lalu, dan semuanya baik-baik saja sebelum itu. Namun, terakhir kali saya pergi ke reruntuhan, Wan Xin tidak menanggapi. Setelah mendengar ini, ekspresi Feng Hao tidak bisa tidak menjadi gelap. Sepertinya ini bukanlah kabar baik. Ketika Liu Chanyan melihat ekspresi cemas Feng Hao, dia segera mengerti apa yang dipikirkan Feng Hao. Tapi jangan khawatir, slip diok jiwa Wan Xin masih ada, dan masih relatif stabil. Kalau tidak, aku pasti sudah memberitahumu sejak lama. Feng Hao segera menghela nafas lega saat mendengar kata-kata Liu Chanyan. Jika sesuatu terjadi pada Wan Xin, dia tidak akan merasa nyaman. Jangan salahkan Liu Chanyan. Pada saat itu, kamu baru saja kembali dari benua bela diri sejati dan tidak dapat memisahkan diri. Slip diok jiwa Wan Xin tidak memiliki masalah, jadi kamu sedang menunggu kesempatan lain untuk pergi dan melihatnya. Kata Huang Yuntian perlahan. Feng Hao menganggup dan mengusap alisnya. Tampaknya setelah kembali dari benua bela diri sejati, dia tidak punya waktu luang. Namun, sudah waktunya membawa Wan Xin kembali. Ketika Wan Xin kembali, Feng Hao bisa mengadakan pernikahan yang sangat megah. Baiklah, kalau begitu, kamu dan aku akan pergi ke reruntuhan bersama dan membawa Wan Xin kembali. Liu Chanyan juga menganggup. Aku tahu sebagian besar reruntuhan di dunia penglai, tapi dia berada di reruntuhan mana? Huang Fu Wushuang perlahan bertanya. Reruntuhan Gletser. Liu Chanyan menjawab, tempat itu dikatakan sebagai tempat jatuhnya seorang penguasa yang bisa mengendalikan kekuatan es. Terlebih lagi, aku pernah mendapatkan beberapa peluang di sana, jadi aku mengirim Wan Xin ke sana. Reruntuhan Gletser. Tempat tersulit di dunia penglai, reruntuhan Gletser di dataran es tak berujung. Feng Hao segera mengangkat alisnya. Dia tahu tempat itu, tapi dia belum pernah ke sana. Ya, benar, tempat itu relatif tidak terlalu berbahaya, dan hanya ada sedikit orang di sana. Feng Hao berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu, ayo berangkat besok. Wu Shuang akan ikut denganku, dan aku harus merepotkan senior Huang Yun Tian dan Liu Chanyan untuk ikut denganku. Mungkin akan ada beberapa hal untuk didiskusikan dengan klan penjaga. Akan lebih baik jika kalian berdua muncul. Haha nak, kalau kamu mau jadi bos lepas tangan, katakan saja. Aku tidak sedang membicarakanmu. Lagi pula ini bukan pertama kalinya bagimu. Huang Yun Tian tidak bisa menahan tawa saat dia melihat pikiran Feng Hao. Feng Hao menyeringai. Ini memang bukan keahliannya. Mungkin akan lebih baik bagi Huang Yun Tian dan yang lainnya untuk menangani masalah ini. Segera, Feng Hao melirik kesekeliling, dan tidak bisa tidak bertanya dengan heran, di mana Leng Yusen dan sisa bayangan. Leng Yusen dan Remnan Sado pernah menjadi tiga jenius besar umat manusia yang berdiri bahu-membahu dengan Feng Hao. Mereka semua adalah guru ilahi, tetapi sekarang, Feng Hao telah meninggalkan mereka dalam debu. Dia bahkan telah mencapai prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang membuat orang-orang menghela nafas takjub. Mereka berdua baru berkultivasi sekarang, dan mereka juga telah mencapai alam master ilahi, kata Huang Yun Tian dengan nyaman. Huang Yun Tian berkata dengan nada menghibur, umat manusia saya akhirnya bertahan selama sepuluh ribu tahun. Setelah waktu ini, tidak ada yang bisa mengusir ras manusia dari altar lagi. Memang benar, umat manusia telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun agak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka telah menyatukan benua seratus ras, ras mana di benua seratus ras yang tidak menganggap ras manusia sebagai pemimpin mereka. Belum lagi banyaknya ras dalam aliansi umat manusia. Mereka semua bersedia menjadi ras pengikut umat manusia. Terlebih lagi, setelah klan penjaga dan ras manusia bergabung, status ras manusia akan mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terlebih lagi, tidak peduli berapa lama waktu berlalu, umat manusia tidak akan jatuh karena ini, karena mereka adalah klan penjaga. Harus dikatakan bahwa lelaki tua suanyuan tahu betul apa yang dibutuhkan Feng Hao. Kondisi yang dia usulkan hampir tidak mungkin ditolak oleh Feng Hao. Feng Hao tersenyum saat mendengar ini. Kalau begitu, ayo kita bubar. Kita akan kembali ke Penglai besok. 2.906 Keesokan paginya, Feng Hao, Huang Fu Wushuang, Huang Yuntian, dan Liu Chanyan meninggalkan ras manusia dan kembali ke Benua Penglai. Mereka segera pergi mencari tongtian dari lembah dao yang mendalam. Bagaimanapun, mereka akan membahas pernikahan antara Feng Hao dan Huang Fu Wushuang. Huang Yuntian secara alami bertanggung jawab atas masalah ini. Bagaimanapun, pernikahan ini melibatkan kepentingan ras manusia dan lembah dao yang mendalam. Selain itu, Feng Hao sudah menjadi pelindung baru, jadi mereka tentu saja tidak bisa begitu ceroboh dengan masalah penting seperti itu. Feng Hao, di sisi lain, menuju ke klan pelindung sendirian untuk menemui lelaki tua suanyuan. Tempat di mana klan pelindung tinggal berada di samping wilayah terlarang. Ini adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh dua kekuatan hegemonik, dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Ini juga merupakan alasan mengapa klan pelindung selalu berada di atas Benua Penglai. Namun, yang mengejutkan Feng Hao adalah ketika dia hendak menuju ke klan pelindung, dia tiba-tiba bertemu dengan orang yang dikenalnya, Tian Gang. Haha, Tian Gang, kenapa kamu ada di sini? Feng Hao tertawa terbahak-bahak saat melihat Tian Gang. Saat itu, berkat Tian Gang dia bisa memperoleh pemahaman tentang seni membelah langit. Kalau tidak, kemungkinan besar dia tidak akan mampu menekan Hei Ya dengan kuat di pertarungan terakhir. Patriark Suanyuan telah memerintahkanku untuk membawamu ke klan pelindung. Tian Gang tersenyum dan menghela nafas, saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda benar-benar akan menjadi penguasa. Ini benar-benar tidak terduga. Memang benar, banyak orang tidak percaya dengan terobosan Feng Hao. Namun, kebenarannya adalah kebenarannya. Feng Hao telah berjalan di depan mereka dan menjadi orang pertama yang menjadi ahli penguasa. Saya hanya beruntung. Feng Hao juga berkata sambil tersenyum. Tak lama kemudian, mereka berdua mengobrol lama, sebelum mereka berangkat ke klan pelindung. Dalam perjalanan, Tian Gang merenung sejenak, sebelum dia perlahan berkata, Feng Hao, saya juga jelas tentang tujuan Anda kali ini. Patriark Suanyuan telah mengumumkan bahwa Anda akan menjadi pelindung baru dari klan pelindung. Mungkinkah ada kesulitan dalam hal ini? Feng Hao mengangkat alisnya dan bertanya. Dari nada bicara Tian Gang, sepertinya perjalanannya kali ini tidak sesederhana kelihatannya. Ya, tebakanmu benar. Tian Gang berkata dengan suara yang dalam, sebenarnya ada juga vaksi yang bertarung di dalam klan pelindung. Hanya saja tidak jelas. Yang mereka perjuangkan adalah posisi pelindung, karena arti dari posisi ini agak istimewa. Secara umum, hanya wali saat ini yang dapat ditunjuk untuk memutuskan wali berikutnya. Astral Deeper menjelaskan, tapi kali ini, sepertinya sedikit tidak terduga, karena Anda bukan dari dunia penglai, tapi dari benua seratus ras. Ada beberapa keberatan dari para tetua klan penjaga. Apa maksudnya? Feng Hao bertanya dengan suara yang dalam. Hal ini memang seperti yang diharapkannya. Suara-suara berbeda muncul di dalam klan pelindung, tapi yang paling dia pedulikan adalah sikap orang tua Suanyuan. Bagaimanapun, dia adalah sang patriark, wali saat ini. Mata Tian Gang berbinar saat mendengar ini. Feng Hao lebih pintar dari yang dia bayangkan. Bagaimanapun, satu-satunya yang memiliki wewenang untuk memutuskan wali berikutnya adalah lelaki tua Suanyuan. Sekalipun yang lain keberatan, mereka tidak akan melakukannya. Tidak mudah bagi Feng Hao untuk bisa menebak ini. Niat sang patriark sangat jelas. Dia tidak akan mengubah keputusannya. Tian Gang perlahan berkata, tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal ini. Namun, kali ini kamu akan menuju ke klan pelindung untuk menjadi wali baru. Kamu mungkin menghadapi beberapa tantangan dalam prosesnya. Tantangan ya, ketika Feng Hao mendengar ini, dia segera membuka mulutnya dan tersenyum. Situasi seperti ini sudah lama melampaui ekspektasinya. Segera, dia tidak merasakan kejutan apapun. Ya, tantangannya. Terlebih lagi, dikatakan bahwa beberapa monster tua juga akan muncul. Pada saat itu, tekanan terhadapmu tidak akan mudah, bahkan jika kamu telah menerobos ke alam soverein. Tian Gang tidak bisa tidak khawatir. Apa maksud Suanyuan tentang masalah ini? Feng Hao menyelidiki. Mengenai masalah ini, orang tua Suanyuan pasti mengetahuinya. Oleh karena itu, dia harus terlebih dahulu mengetahui sikap orang tua Suanyuan. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk menghadapinya. Nak, bagaimana kamu tahu bahwa Sang Patriar ingin memberitahumu sesuatu? Tian Gang tertegun sejenak. Tak lama setelah itu, dia menatap Yeqing dengan curiga dan tidak bisa menahan tawa. Sang Patriar mengatakan bahwa beberapa orang yang tidak patuh hanya bisa ditenangkan dengan tinju. Saya mengerti. Ketika Feng Hao mendengar jawaban ini, dia tersenyum. Seketika, dia merasa sedikit lebih percaya diri di dalam hatinya. Ini mungkin ujian yang diberikan orang tua Suanyuan padanya. Jika dia bahkan tidak bisa menghadapi suara-suara yang berlawanan ini, lalu kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi wali baru? Ya, ada baiknya kamu mengerti. Tian Gang terkekeh. Segera setelah itu, dia mengingatkan, kamu harus berhati-hati. Kabarnya, mereka yang menentang hal ini telah mengundang beberapa monster tua dengan tujuan untuk melindungi kemurnian klan penjaga. Mereka tidak ingin orang luar ikut campur dalam urusan ini. Klan penjaga. Tentu saja, ini hanya alasan. Anda harus tahu bahwa kepala keluarga dari klan Suanyuan juga merupakan penerus yang dicari oleh wali sebelumnya. Tian Gang berkata dengan santai. Monster tua. Feng Hao tanpa sadar mengangkat alisnya setelah mendengar ini. Sebagai perbandingan, betapa mengerikannya dasar dari klan pelindung. Sepertinya hanya anggota klan pelindung yang memahami hal ini. Yang lain pada dasarnya tidak menyadarinya. Monster tua yang disebutkan Tian Gang pastilah monster tua yang sudah ada sejak lama. Orang-orang seperti ini adalah yang paling sulit dihadapi dalam suatu kekuatan karena senioritas mereka. Selain itu, Feng Hao sudah berpikir bahwa kali ini, lelaki tua Suanyuan mungkin berharap menggunakan tangannya sendiri untuk sepenuhnya menyatukan klan pelindung. Bagaimanapun juga, sebagai kekuatan yang berada di atas dunia penglai, memiliki vaksi yang berbeda terkadang merupakan hal yang baik. Namun, jika sudah keterlaluan, mereka harus memikirkan cara untuk menenangkannya. Seperti yang diduga, rubah tua itu masih licik. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dia juga merasa itu sedikit lucu. Meskipun dia telah memperoleh manfaat, lelaki tua Suanyuan juga menggunakannya untuk mencapai suatu tujuan, dan itu adalah untuk menyatukan klan pelindung. Saat ini, situasi yang mereka hadapi bisa dikatakan sangat suram. Meskipun saat ini tenang, seribu tahun dari sekarang, setelah dewa menembus segelnya, pasti akan ada badai darah. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak terlibat, bahkan jika mereka adalah pelindung klan mereka. 2907 Tanpa disadari, mereka berdua sudah melakukan perjalanan lebih dari setengah hari. Akhirnya mereka sampai di suatu tempat yang terpencil dan tidak berpenghuni. Namun, tempat ini tidak jauh dari zona terlarang dan hanya berjarak beberapa ratus mil. Bahkan, mereka bisa dengan jelas merasakan aura jahat dari dalam zona terlarang saat mereka berdiri di sana. Kuti aku. Tian Gang mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya sebelum berbicara dengan Feng Hao. Namun, dia sudah berjalan ke tebing saat ini. Menghadapi ruang kosong di depannya, dia membentuk beberapa segel. Segera, celah spasial terbuka. Masuklah, klan pelindung ada di dalam. Tian Gang tanpa sadar tersenyum ketika dia berbicara. Feng Hao juga menganggupkan kepalanya. Sepertinya hanya faksi dengan fondasi yang kuat yang mampu menciptakan dunia kecil lainnya. Setelah mengikuti Tian Gang ke celah di angkasa, Feng Hao dan merasa seolah-olah dia telah tiba di dunia lain setelah beberapa saat gemetar. Seolah-olah dia telah sampai pada utopia. Feng Hao, aku sangat senang kamu bisa datang. Pada saat ini, ketika Feng Hao baru saja memasuki klan pelindung, dia melihat lelaki Tua Suanyuan memimpin sekelompok orang. Mereka semua tersenyum menunggu kedatangannya. Saya telah menyusahkan pena Tua Suanyuan untuk menunggu lama. Feng Hao tidak berani gegabuh. Segera, dia tampak agak hormat juga. Sudut matanya tanpa sadar menyapu sekelilingnya. Dia menemukan bahwa beberapa ahli klan pelindung memiliki ekspresi acuh-ta'acuh dan tanpa ekspresi. Namun, beberapa dari mereka tanpa sadar menganggupkan kepala, sementara beberapa dari mereka memasang ekspresi muram. Sangat mudah bagi Feng Hao untuk memahami sudut pandang orang-orang ini. Pada saat yang sama, dia juga sampai pada suatu kesimpulan di dalam hatinya. Tidak apa-apa. Kamu adalah pemimpin klan masa depan dari klan pelindung kami. Orang Tua Suanyuan berbicara dengan sikap acuh-ta'acuh. Segera setelah itu, dia juga berkata, Ikuti aku. Aku akan membawamu ke tempat paling penting di klan pelindung untuk melihatnya. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Segera setelah itu, dia juga berencana untuk mengambil beberapa langkah ke depan, berniat untuk mengikuti lelaki Tua Suanyuan dari dekat. Namun, pada saat ini, suara sumbang perlahan terdengar, menyebabkan ekspresi beberapa orang berubah. Tunggu, pemimpin klan. Kami keberatan. Pada saat ini, seorang lelaki Tua berjubah bersulam menonjol dari kerumunan. Dia juga menangkupkan tangannya ke arah lelaki Tua Suanyuan dan berkata, Posisi pemimpin klan dari klan pelindung sangatlah penting. Pemimpin klan, mohon pertimbangkan kembali sebelum bertindak. Itu benar. Pemimpin klan, mohon pertimbangkan kembali. Segera, sekitar selusin orang langsung berlutut dan berkata kepada lelaki Tua Suanyuan. Meskin ada bicara mereka agak hormat, sepertinya mereka tidak memandang lelaki Tua Suanyuan di mata mereka. Melihat pemandangan ini, ekspresi Fenghou menjadi tenang, karena dia tahu bahwa masalah ini tidak dapat dihindari, dan cepat atau lambat dia harus menghadapinya. Segera, dia mengungkapkan ekspresi seolah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Pena Tua Suanyuan telah menulis naskahnya, dan orang-orang ini mungkin masih belum tahu. Saat ini, beberapa orang di sekitar menggelengkan kepala, ada yang sombong, dan kebanyakan dari mereka sepertinya sudah tahu. Namun, tidak ada yang mengatakan apapun, karena lelaki Tua Suanyuan belum mengatakan apapun. Pena Tua Zuo, 3000 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Pena Tua Suanyuan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan tenang, saya ingat bahwa 3000 tahun yang lalu, ketika Tuan saya menunjuk saya sebagai wali baru, ayahmu melakukan hal yang sama seperti yang Anda lakukan sekarang. Dia menasihati Tuan saya untuk berpikir dua kali sebelum bertindak. Mendengar kata-kata Patriark Tua Suanyuan, Pena Tua Zuo, yang berbicara lebih dulu, memasang ekspresi tidak sedap dipandang dan bisikan bergema dari orang-orang di sekitarnya. 3000 tahun yang lalu, kamu tidak terlalu memikirkanku, tapi Tuan ku sudah mengambil keputusan. Kamu tidak bisa mengubah apapun karena aturan klan penjaga sudah ditetapkan di sini. Hanya penjaga saat ini yang berhak menunjuk penjaga berikutnya, dan tidak ada orang lain yang bisa mengubahnya. Orang Tua Suanyuan terus berbicara dengan tenang. Pada saat ini, dia perlahan berbalik dan melihat ke arah Tetua Kiri sambil berkata, kamu juga harus tahu bahwa tindakanmu tidak akan bisa mengubah pikiranku. Bawahan ini mengerti, tapi saya berharap Patriark akan mempertimbangkannya kembali. Masalah ini melibatkan seluruh klan penjaga. Pena Tua Zuo menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tenang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap lelaki Tua Suanyuan. Karena kamu tahu, kenapa kamu masih melakukan ini? Orang Tua Suanyuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jika itu masalahnya, bagaimana aku bisa membuatmu menyerah? Memang hanya penjaga saat ini yang berhak menunjuk penjaga, tapi saya berharap Patriark akan mempertimbangkannya kembali. Bagaimanapun, dia hanyalah seseorang dari benua seratus ras, bukan dunia penglai. Jika dia menangani masalah ini seperti ini, itu tidak akan seimbang. Pena Tua Zuo berkata dengan percaya diri. Kedengarannya ada benarnya, tapi Feng Hao sudah sangat gembira saat dia mendengarkan. Orang-orang bodoh ini, mereka sebenarnya dengan naif berpikir bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mengubah keputusan orang Tua Suanyuan, atau dengan kata lain, bahwa mereka dapat mengancam orang Tua Suanyuan. Pemikiran orang-orang ini terlalu sederhana. Mereka tidak tahu bahwa ini semua sesuai dengan harapan orang Tua Suanyuan, dan situasinya berkembang sesuai harapannya. Ada apa dengan benua seratus ras? Suara lelaki Tua Suanyuan mau tidak mau naik satu oktav. Dia berkata dengan suara yang dalam, dia berasal dari klan manusia. Saya yakin semua orang akrab dengan klan manusia. Dia juga orang pertama yang mematahkan belenggu garis keturunan. Mengapa dia tidak bisa menjadi penjaga? Orang Tua Suanyuan menyipitkan matanya, Lagi pula, jangan lupa bahwa klan penjaga adalah keturunan Ratu Ilahi Nuwa, dan klan manusia adalah ras yang diciptakan oleh kekuatan suci terakhir klan Nuwa. Itu sangat penting. Saya telah memutuskan bahwa setelah Feng Hao menjadi penjaga baru, klan penjaga akan sepenuhnya bergabung dengan klan manusia. Pada saat itu, keseimbangan yang dikhawatirkan oleh Penatua Suo secara alami tidak akan muncul. Kata-kata lelaki Tua Suanyuan menyebabkan wajah banyak orang berubah. Ini bukanlah masalah kecil. Manusia bergabung dengan klan penjaga. Apakah mereka salah dengar? Klan penjaga telah berdiri di puncak dunia ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, mereka diminta untuk bergabung dengan manusia. Bukankah ini sebuah lelucon? Patriark, ini sama sekali tidak mungkin. Wajah Penatua Suo dipenuhi kegembiraan. Ini setara dengan menyerah sepenuhnya pada klan penjaga. Ini keputusanku. Kamu tidak bisa membantahnya. 2908 Saat Penatua Suanyuan melepaskan tekanannya, suara-suara lawan segera melemah. Namun, bukan berarti mereka menyerah. Lagi pula, menurut kata-kata Penatua Suanyuan, ketika Feng Hao menjadi penjaga, klan manusia dan klan penjaga akan sepenuhnya bergabung bersama. Bagi mereka, klan penjaga, yang dulunya tinggi dan perkasa, akan bergabung dengan klan manusia. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka terima. Pemimpin klan, ini bukan niat kami. Ini sama sekali tidak mungkin dilakukan. Jika para tetua sebelumnya ada di sini, mereka juga tidak akan menyetujui hal ini. Penatua Zuo berkata dengan suara yang dalam. Kalimat ini bahkan dilontarkan oleh para sesepuh sebelumnya. Penatua Suanyuan tidak bisa menahan senyum. Tak lama kemudian, dia berkata, klan penjaga tidak pernah menjadi entitas independen. Hanya saja kalian menganggap diri anda terlalu tinggi. Ada begitu banyak orang di sini, termasuk Penatua Zuo. Katakan padaku, dari mana asal ayahmu, Penatua Zuo dari tiga generasi yang lalu. Penatua Suanyuan berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia melirik orang lain dan bertanya, Tetu Wali, dari mana asalmu? Kali ini, orang-orang ini benar-benar terdiam. Ini karena klan penjaga tahu bahwa tidak ada seorang pun di klan penjaga yang berani mengatakan bahwa mereka adalah anggota klan penjaga yang berdarah murni. Bahkan jika mereka adalah anggota berdarah murni sekarang, nenek moyang mereka atau diri mereka sendiri semuanya dibawa oleh dunia luar. Klan penjaga tidak pernah memiliki apa yang disebut garis keturunan. Ini karena mereka adalah keturunan Permaisuri Ilahinua. Semua klan di dunia adalah keturunan Permaisuri Ilahinua. Apa bedanya? Kata-kata Penatua Suanyuan segera membungkam suara-suara yang berlawanan. Bagaimanapun, mereka tidak dapat memikirkan alasan apapun untuk menyangkal kata-kata Penatua Suanyuan. Saat ini, suasana menjadi agak canggung. Selama proses ini, Feng Hao tidak mengucapkan sepatah kata pun dan diam-diam mengamati situasinya. Namun, pada saat ini, sebuah suara lama tiba-tiba memecah kesunyian. Feng Hao meliriknya dan menemukan bahwa ekspresi lelaki tua Suanyuan masih tenang. Kemungkinan besar orang yang muncul adalah pakar dari generasi yang lebih tua. Suanyuan, kamu benar, tapi tidak benar menggabungkan klan penjaga dengan umat manusia. Kerumunan di sekitarnya segera membuka jalan. Segera setelah itu, seorang lelaki tua berpakaian seperti petani keluar. Ada orang-orang di sekitarnya yang ingin membantunya berdiri. Namun, semuanya ditolak olehnya dengan lambayan tangannya. Salam, Penatua Huo. Orang tua Suanyuan dengan hormat berkata dengan ekspresi tenang. Meskipun dia adalah pemimpin klan dari klan penjaga, Penatua Huo dua generasi lebih tinggi darinya. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain bersikap hormat. Salam, Penatua Huo. Pada saat ini, anggota klan di sekitarnya juga menyambutnya dengan hormat. Penatua Huo melambaikan tangannya dan berkata, saya hanyalah sekantong tulang tua. Saya bukan seorang Penatua lagi. Alasan mengapa saya keluar adalah karena saya ingin melihat orang seperti apa yang dipilih Suanyuan. Pada saat ini, pandangan Penatua Huo juga tertuju pada Feng Hao. Dia dengan lembut berkata kepada Penatua Suanyuan, Suanyuan, jangan salahkan si tua bangka ini karena keluar untuk ikut bersenang-senang. Meskipun hak untuk memilih wali ada di tangan Anda, saya ingat bahwa tetua cabang juga memiliki hak untuk melakukannya. Uji wali baru. Mendengar kata-kata Penatua Huo, Feng Hao segera merenung dalam hatinya. Mungkin inilah pemandangan yang ingin dilihat oleh Penatua Suanyuan. Inilah efek yang dia inginkan. Seperti yang diharapkan, Penatua Suanyuan tersenyum ringan dan menyatukan kedua telapak tangannya, Penatua Huo benar. Karena Anda sudah mengatakannya, maka ujian untuk Feng Hao juga dapat dilakukan. Saya tentu saja tidak akan ikut campur. Penatua Huo menganggupkan kepalanya dan berkata, saya bukan Penatua saat ini. Saya hanya berdiri untuk mengatakan beberapa patah kata. Ujiannya akan diserahkan kepada generasi muda. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Penatua Huo berbalik dan pergi. Sejak dia muncul, sepertinya dia hanya muncul untuk mengingatkan Penatua Suanyuan bahwa seorang Penatua memiliki hak untuk menguji wali baru. Namun kenyataannya, dia tidak melakukan apapun. Namun, mata Penatua Zuho berbinar. Awalnya, dia juga memikirkan hal ini. Namun, karena senioritasnya tidak tinggi, tentu saja tidak pantas baginya untuk mengatakannya dengan lantang. Namun, sekarang berbeda. Dengan kata-kata Penatua Huo, jika dia mengatakannya dengan lantang, efeknya tentu saja akan berbeda. Elder Zuho, Anda akan mengujinya. Pada saat ini, Penatua Suanyuan juga dengan acuh-ta'acuh melirik ke arah Penatua Zuho. Sepertinya dia sudah yakin di dalam hatinya dan semua ini sesuai ekspektasinya. Pemimpin klan, mohon maafkan kami. Kami hanya melakukan ini untuk melindungi klan. Penatua Huo dan yang lainnya saling memandang dan perlahan berdiri. Dia dengan hormat berkata, selama dia bisa menahan seranganku selama satu jam, tidak apa-apa. Mendengar ini, sudut mulut Penatua Suanyuan tanpa sadar memunculkan senyuman aneh. Dia berkata, apakah kamu yakin? Hati Penatua Zuho menjadi curiga. Dia segera mengukur Feng Hao. Meskipun Feng Hao adalah seorang penguasa, dia adalah eksistensi yang telah menjadi penguasa selama bertahun-tahun. Tidak mungkin dia tidak bisa mengalahkan anak ini, kan? Penatua Zuho segera menganggupkan kepalanya dan berkata, saya yakin. Penatua Suanyuan juga menganggupkan kepalanya dan berkata, setelah ujian, kalian tidak akan menghalangi kami lagi. Penatua Zuho dan yang lainnya saling memandang dan berkata serempak, jika dia lulus, kami secara alami akan memanggilnya sebagai pemimpin klan yang baru. Baiklah. Penatua Suanyuan juga berkata dengan tegas, karena itu masalahnya, maka sudah diputuskan. Kemudian, Penatua Suanyuan menoleh untuk melihat Feng Hao dan berkata sambil tersenyum, selanjutnya, saatnya melihat penampilan Anda. Saat ini, Feng Hao juga tersenyum. Dia akhirnya mengerti bahwa dari awal hingga akhir, itu semua adalah rencana Penatua Suanyuan. Saat dia menjadi penjaga baru, ada banyak suara oposisi di klan penjaga. Namun, Penatua Suanyuan tahu bahwa dia dapat mengabaikan pendapat orang-orang ini, tetapi itu akan menjadi benih masalah di masa depan. Apalagi saat umat manusia dan klan penjaga akan bergabung di masa depan, jika terjadi sesuatu saat itu, pasti akan menghancurkan seluruh klan. Oleh karena itu, untuk meyakinkan orang-orang ini agar menerima Feng Hao sebagai penjaga baru, Penatua Suanyuan merencanakan adegan ini dengan perhitungan yang luar biasa. Sekarang Feng Hao memikirkannya, mungkin kemunculan Penatua Huo juga merupakan langkah dalam rencana Penatua Suanyuan. Segera, Feng Hao juga menganggupkan kepalanya dan berkata, Baiklah. 2.909 Bawahan ini mengerti. Dengan Tetua Zuo sebagai pemimpinnya, kelompok itu segera saling bertukar pandang. Penatua Zuo maju selangkah dan menonjol, tatapannya tertuju pada Feng Hao. Silakan. Penatua Zuo tidak mengungkapkan ekspresi sombong apapun saat dia dengan tenang berkata kepada Feng Hao, Mungkin kami terlalu ceroboh. Terlepas dari hasilnya, saya harap teman muda itu tidak akan menyimpan dendam. Feng Hao tersenyum tipis. Segera setelah itu, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Tidak apa-apa, aku mengerti. Aku hanya perlu bertahan selama satu jam melawan Tetua Zuo. Ya, satu jam. Penatua Zuo mengangguk. Tak lama kemudian, kerumunan di sekitarnya juga membuka ruang. Bagaimanapun, keduanya adalah eksistensi tingkat soverein. Saat mereka bertukar pukulan, gelombang kejut yang dihasilkan pasti tidak kecil. Tolong beri saya pencerahan, Penatua Zuo. Ekspresi Feng Hao tenang saat dia berkata. Dia tidak berencana mengambil inisiatif menyerang, dan malah mengambil posisi bertahan. Kalau begitu aku akan bergerak. Pada saat ini, Tetua Zuo berbicara dengan suara rendah. Saat suaranya memudar, sosoknya tiba-tiba menghilang dari tempat aslinya. Namun, langkah Feng Hao terus bergerak. Dia langsung bergerak sedikit dan sedikit memiringkan kepalanya. Hampir di saat yang sama, Tetua Zuo sudah muncul di belakangnya. Angin dari cakar itu sangat tajam, dan suaranya yang merobek udara sangat tajam. Sepasang cakar seperti elang langsung muncul di belakang kepala Feng Hao. Namun, serangan itu meleset, dan Feng Hao adalah orang pertama yang merasakannya. Karena itu, dia langsung menghindari serangan itu. Pa! Feng Hao langsung melakukan serangan balik. Telapak tangannya secepat kilat saat dia langsung mencoba meraih pergelangan tangannya. Namun, dia menemukan bahwa itu hanyalah bayangan belaka. Menarik! Feng Hao tersenyum tipis. Segera setelah itu, dia juga berbalik. Tangannya yang lain juga tidak menganggur. Mengepal erat, dia berteriak dengan lembut. Cahaya ilahi sembilan warna langsung menutupi tinjunya saat dia langsung mengayunkannya ke depan menuju ruang kosong. Riak spasial yang samar perlahan menyebar di udara kemanapun angin bertiup. Pukulan ini sangat menakutkan. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya ilahi putih tiba-tiba muncul di ruang kosong, menghalangi serangan Feng Hao. Itu adalah tetua Zuo. Ia tetap tidak meninggalkan posisinya sebelumnya. Meminjam kekuatan ruang, ia berusaha mencari peluang untuk melakukan serangan balik. Namun, Feng Hao segera merasakannya dan membalas dengan pukulan. Ledakan! Suara rendah dan dalam terdengar. Segera, sinar cahaya ilahi putih mulai beriak, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Pada saat berikutnya, cahaya ilahi putih bertahan sejenak sebelum tiba-tiba berubah menjadi titik cahaya dan menghilang di udara. Namun, tinju Feng Hao tidak berhenti karena ini. Itu langsung mengayun ke depan. Bang! Ledakan terdengar terus-menerus. Namun, tubuh tetua Zuo telah sepenuhnya menghilang. Segera, Feng Hao sedikit mengernyit. Dia sebenarnya gagal mendeteksi pergerakan tetua Zuo untuk sementara waktu. Penatua Zuo sangat mahir dalam bidang ruang. Selain itu, dia sangat ahli dalam hal itu, dan tidak bisa diremehkan. Kiri! Tiba-tiba, Feng Hao mengangkat kepalanya dan menunjukkan ekspresi ngeri. Namun, pada saat ini, kekuatan yang sangat besar tiba-tiba datang dari ruang, Love You Nottingness. Dalam sekejap, Feng Hao tertangkap basah dan diserang dengan paksa. Ledakan! Tubuh Feng Hao langsung dikirim terbang oleh kekuatan tirani. Dia mundur beberapa langkah di udara sebelum dia nyaris berhasil menstabilkan dirinya. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam beberapa kali. Ukulan ini pasti tidak akan membahayakan dirinya. Namun, hal itu bisa menyebabkan darahnya mendidih tanpa henti. Setelah dengan paksa menekan darahnya yang melonjak, Feng Hao menyipitkan matanya. Segera, tangannya membentuk serangkaian segel saat dia dengan lembut berteriak, keabadian. Saat suaranya terdengar, waktu di sekitarnya sepertinya berhenti dalam sekejap. Tentu saja, ini hanya perasaan yang dia miliki. Dalam sekejap, mata Feng Hao dipenuhi dengan cahaya ilahi sembilan warna saat menyapu ruang sekitarnya. Dia melihat suara buram dan meraung dengan marah. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya melesat ke depan seperti bola meriam. Di saat yang sama, pemandangan beku di sekitar sekali lagi mulai beredar. Bagi Feng Hao, dia hanya menggunakan hukum waktu. Namun, di mata orang lain, itu hanyalah sekejap mata. Mereka melihat bahwa setelah Feng Hao dirobohkan, Feng Hao juga langsung mulai melakukan serangan balik. Seluruh proses terjadi dalam sekejap, dan mereka tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Namun, hanya sedikit orang yang mampu memahami apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, sebuah hukum misterius telah muncul dari tubuh Feng Hao. Hukum waktu. Patriark, orang ini tampaknya telah memahami misteri hukum waktu. Pada saat ini, seorang lelaki tua di samping lelaki tua Suanyuan perlahan berkata. Penampilan Feng Hao juga membuat matanya bersinar. Sekarang Feng Hao pada dasarnya telah mengunci posisi Penatua Zuo, mencoba menggunakan hukum ruang untuk menangani Feng Hao hanyalah angan-angan belaka. Dia seharusnya tidak memahami misterinya, tapi dia memiliki pemahaman uniknya sendiri. Orang tua Suanyuan juga tertawa terbahak-bahak. Elder Zuo sudah tua dan kacau. Dari semua orang yang ingin menggunakan hukum ruang angkasa, Anda harus menggunakannya pada dia. Kata-kata orang tua Suanyuan tidak dimaksudkan untuk mengejek Feng Hao. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi dia jelas tahu bahwa salah satu kekuatan yang dikuasai Feng Hao adalah hukum ruang angkasa. Terlebih lagi, dia telah memahami misteri hukum ruang angkasa. Menggunakan hukum ruang untuk melawan mereka tidak ada bedanya dengan menunjukkan sedikit keahlian seseorang di hadapan seorang ahli. Namun, pada saat ini, kejadian yang tidak diduga oleh siapapun telah terjadi. Awalnya, Penatua Zuo telah menggunakan kekuatan hukum ruang untuk terus menemukan kekurangan Feng Hao, dan sejak saat itu, Feng Hao tampaknya dapat mengetahui di mana Penatua Zuo bersembunyi. Hukum ruang angkasa tidak efektif Setelah berulang kali mengetahui bahwa hukum ruang angkasa tidak efektif melawannya, wajah Penatua Zuo menjadi gelap. Dia menyerah begitu saja dalam menggunakan hukum ruang angkasa untuk melawan Feng Hao karena dia merasa itu tidak lagi efektif. Penatua Zuo, sudah setengah jam. 2.910 Jika dia tidak bisa mengalahkan Feng Hao dalam waktu satu jam, bukankah itu berarti dia dan yang lainnya tidak bisa menghentikan Feng Hao untuk menjadi penjaga baru? Selain itu, sebagai seseorang yang telah mencapai tahap berdaulat selama bertahun-tahun, sulit baginya untuk menerima bahwa dia tidak dapat menghabisi Feng Hao dalam waktu satu jam. Karena itu masalahnya, orang tua ini akan berusaha sekuat tenaga. Penatua Zuo tiba-tiba mengambil langkah maju. Segera setelah itu, cahaya ilahi putih tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Itu tampak seperti nyala api. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi saat gelombang panas menerkam. Haha, orang tua ini bahkan telah menggunakan api dingin roh bumi. Dia pasti cemas sekarang. Orang tua Suanyuan tertawa ketika melihat tindakan Tetua Zuo. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang membahagiakan. Para tetua di sampingnya saling memandang dan mengangguk sambil tersenyum, dia bahkan telah menggunakan api dingin roh bumi. Jika Penatua Zuo masih tidak bisa menang, maka tidak ada harapan. Mengapa orang yang kupilih takut dengan api dingin roh bumi? Orang tua Suanyuan menggelengkan kepalanya. Ekspresinya dipenuhi keyakinan. Itu hanyalah api dingin roh bumi. Itu bukan ancaman besar bagi Feng Hao. Saat pancaran cahaya ilahi yang menyerupai api putih terus menari di tangannya, ekspresi Tetua sebelah kiri itu menjadi jauh lebih serius. Dia memandang Feng Hao dan berkata, kamu harus berhati-hati. Ini adalah api dingin roh bumi. Ini adalah api yang dimurnikan dari lava 800 mil di bawah permukaan. Feng Hao juga tersenyum, menganggupkan kepalanya dan berkata, senior, tolong. Pada saat ini, Feng Hao sama sekali tidak takut. Meskipun dia tidak tahu apa itu api dingin roh bumi, itu tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Bagaimanapun, dia masih memiliki banyak teknik yang belum dia gunakan. Penatua Zuo meraum dengan marah. Nyala api di telapak tangannya tiba-tiba naik dan perlahan menyelimuti seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, seolah-olah dia telah mengenakan lapisan armor api putih. Bahkan bisa dikatakan bahwa tetua sebelah kiri saat ini sedang memegang tombak panjang yang terbentuk dari api dingin roh bumi. Segera, dia mengayunkannya ke depan. Api putih yang seperti naga sungguhan langsung meraung. Kemanapun ia melewatinya, suhu terus meningkat, menyebabkan ruang terus terdistorsi. Langkah yang bagus. Feng Hao meraung lembut. Detik berikutnya, sembilan cahaya ilahi berwarna tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Dia terus-menerus melambaikannya, dan pada saat berikutnya, sembilan cahaya ilahi berwarna ini membentuk perisai melingkar di depannya. Ledakan. Api putih yang keluar dari tombak panjang langsung berkumpul kembali dan segera mengeluarkan suara yang mengguncang bumi. Beberapa saat kemudian, api putih yang tersebar terus-menerus menghilang dan perlahan menghilang ke udara. Namun, Feng Hao telah mundur beberapa langkah saat ini. Dia melirik sekilas ke perisai cahaya yang dibentuk oleh sembilan cahaya ilahi berwarna. Pada saat ini, dia merasa sedikit heran di dalam hatinya. Dari kelihatannya, kekuatan api dingin roh bumi tidak bisa diremehkan. Itu sebenarnya mampu memaksa sembilan pancaran cahaya ilahi miliknya menemui jalan buntu. Kita harus tahu bahwa pancaran ketuhanan sembilan warna miliknya menyatu dengan kekuatan murka surga. Raungan panjang terdengar. Mengenakan baju besi yang menyala-nyala, Tetua Zuo juga mengacungkan tombak panjangnya dan menyerang seperti dewa perang. Api putih terus-menerus keluar dari tombak panjangnya. Namun, api putih berubah menjadi naga yang menyerang Feng Hao. Feng Hao tidak meremehkan lawannya saat melihat ini. Dengan raungan marah, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan kekuatan murka surga di tubuhnya dengan cepat beredar. Pada saat berikutnya, pancaran cahaya ilahi sembilan warna juga muncul di tubuhnya. Di bawah kehendak Feng Hao, cahaya ilahi sembilan warna juga keluar dari tangannya dan terus menari. Namun, Feng Hao memang mengandalkan kekuatan murka surga di tubuhnya untuk memperkuat tinjunya. Dia sebenarnya memilih untuk menghadapi kekerasan dengan kekerasan. Pukulan demi pukulan dilempar kembali. Ledakan yang teredam terus-menerus terdengar. Namun selama proses ini, cukup banyak orang yang merasa hatinya gemetar ketakutan. Feng Hao sebenarnya sangat menakutkan. Dia sebenarnya bisa menerima api dingin roh bumi hanya dengan kekuatan tubuh fisiknya. Ini agak sulit dipercaya. Anak itu memang luar biasa. Orang biasa tidak akan bisa menerimanya dengan mudah. Selain lelaki tua Suanyuan, seorang lelaki tua juga berseru kagum. Matanya juga dipenuhi kekaguman. Itulah mengapa aku mengatakan bahwa Pena Tua Zuo tidak dapat melakukan apapun padanya. Orang tua Suanyuan juga berkata dengan acu-ta'acu, jangan lupa bahwa Feng Hao belum mengambil inisiatif untuk menyerang sekalipun sampai sekarang. Mendengar kata-kata lelaki tua Suanyuan, beberapa orang di sampingnya segera tersadar. Iya, sejak awal serangan Pena Tua Zuo, sepertinya Feng Hao tidak mengambil inisiatif untuk menyerang sekalipun. Setiap saat, dia akan menunggu Tetua Zuo menyerang dan kemudian mencari kesempatan untuk membela diri. Namun, dengan ini saja, dia mampu bertarung secara seimbang dengan Tetua Zuo. Begitu Feng Hao mengambil inisiatif menyerang, hasilnya akan menggugah pikiran. Memang benar, saat ini, Feng Hao hanya membela diri dan tidak memilih mengambil inisiatif menyerang. Dia sedang menunggu. Dia merasa bahwa kali ini, lelaki tua Suanyuan kemungkinan besar ingin menggunakan kesempatan ini untuk menggantikan pelindung dan sepenuhnya membiarkan beberapa orang di klan pelindung menetap. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan yang telah diwariskan selama bertahun-tahun. Meskipun tidak diserang oleh dewa seperti Lembah Suandao, pasti ada dua faksi. Meskipun mereka tidak akan merebut kekuasaan karena hal ini, selalu ada saatnya faksi lawan akan keluar dan mempersulit keadaan. Terutama ketika menyangkut masalah penggabungan ras manusia dan klan pelindung, orang-orang tua dari faksi lawan ini tidak bisa duduk diam. Oleh karena itu, kali ini, dia dengan sengaja membiarkan para tetua lawan keluar dan pada saat yang sama, membiarkan Feng Hao menerima tantangannya. Selama dia benar-benar menang, orang-orang tua ini tentu saja tidak akan mengatakan apapun. Ini juga bermanfaat bagi Feng Hao ketika dia menjadi pelindung baru di masa depan dan mengambil alih klan pelindung. Segera, seiring berjalannya waktu, pertempuran antara Feng Hao dan Tetua Zuo secara bertahap mencapai klimaksnya. Namun, satu jam bukanlah waktu yang lama. Dengan sangat cepat, Tetua Zuo tidak dapat melakukan apapun pada Feng Hao. Namun, pada saat ini, Feng Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan cahaya sembilan warna samar-samar muncul dari matanya. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Penatua Zuo, Penatua Zuo, terima kasih telah mengizinkan saya menang. dan juga... Pada saat yang evet untuk menangki kepalanya dan cahaya dependsat, sugerapan yang masih campan. denganAutantia people woulda myself melihat kepalanya dan cahaya選annya. Suidik tiada di antara Fujo. di dalam